Intro So, mari merekap lagi Kalau nanti di tengah pelajaran ada yang mau minum, boleh silahkan ya Ibu izin lepas masker ya Kita mulai ya pembelajaran akunya untuk hari ini Di kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah terkait fi'il dan harf Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar istim Yaitu kata benda, kalau sekarang kita belajar fi'il dan harf Terlebih dahulu ini tentang fi'il Yaitu definisinya dulu Definisi fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu Kemarin di awal itu kita belajar kalimat Kalimat itu ada tiga macam Ada isim fi'il dan harf Kemarin isim sudah kita bahas Yaitu Kalimat yang menunjukkan suatu arti tapi tidak disertai dengan waktu Contohnya disini ada Kataba Telah menulis Disertai dengan waktunya Di contoh ini apa Waktu apa kira-kira Waktu lampau Di contoh yang pertama, di contoh kataba Di contoh kataba Artinya telah menulis Kalau telah berarti sudah lewat Menulisnya berarti sudah lewat Maka di kataba ini Disertai dengan waktu Di kataba waktunya itu waktu yang sudah lewat Yang sudah lampau Kemudian Koro A Telah membaca Ini juga sama Berarti Waktu yang menyertai fi'il ini Itu sudah lewat Gitu ya Karena disini artinya telah membaca Berarti membacanya sudah Gitu ya Tidak sedang membaca saat ini Kemudian contoh lainnya ada Yak tubuh Yak tubuh ini artinya Sedang menulis Kalau sedang Berarti waktunya Kapan Saat ini Kalau sedang Berarti waktunya adalah saat ini Atau masa sekarang Contoh yang terakhir disini ada Yak tubuh Artinya sedang membaca Sedang membaca Barusan berarti waktunya kapan Yaitu saat ini Yaitu saat ini Atau sebarang Itu definisi fi'il Jadi fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti Dan disertai dengan waktu Itu Di sini ada keterangan lagi lanjutnya Fi'il ini dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja Atau verb dalam bahasa Inggris Yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja Jadi fi'il ini kalimat yang menunjukkan suatu arti Yang mana artinya itu adalah menunjukkan pada kata kerja Fi'il itu kalimat yang menunjukkan pada kata kerja Kemudian disertai dengan waktu Waktunya itu Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan Baik bahasa lampau Sekarang atau Yang akan datang Jadi dalam fi'il Sudah pasti nanti untuk mengartikannya itu Harus ada keterangan waktunya Apakah sudah Atau 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 Itu 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 definisi fi'il Sampai di sini Ada yang mau ditanyakan dulu Silahkan Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini Ini yang di sini siapa aja namanya? Raisa Raisa Oh Raisa Andeni Oh bukan ya Bukan Raisa istrinya Hamis ya Bukan Raisa istrinya Hamis yang lagi menyamar jadi santri yang putus menggauh gunakan Raisa Ini yang RG siapa namanya? Raihan Raisa Raihan Kemudian Yang di depan? Siapa? Zahra Zahra Oh Zahra yang di belakang Yang di depannya? Hanza Siapa? Hanza Hanza Hansa Terus Siapa bersama ya? Zahra Zahra Hansa Zahra Raihan Raisa Hansa Zahra Raihan Raisa Oke Ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjutkan? Mau ditulis boleh? Mau ditulis dulu? Boleh Definisi fiilnya Definisi fiilnya Silahkan kalau mau ditulis dulu Yang di zoom kalau mau ditulis dulu intinya Definisi fiilnya boleh silahkan Definisi fiil dengan contoh-contohnya Untuk materinya akan dikirim ke lewat Google Paso? Iya Materi yang ini nanti Ibu share di Google Paso Sesuai jadwal Share Google Kelas Long 6 Kelas 7 Hari Ahad ya kalau masalah Hari 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 Terima kasih. 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 itu sudah pasti dia fi'in, karena diawali dengan sa saya'lamun disana ada fi'in itu ciri yang kedua kemudian ciri yang ketiga, diawali huruf saufa saufa ta'lamun ada ya di Jesus 30 juga ada saufa ta'lamun, saufa ya'lamun kalau ada saufa juga sama kalau ada saufa, oh berarti setelah saufa ini pasti fi'in pasti kata kerja gitu tanda yang keempat dia berakhiran ta'naq atau ta'mati ta'matutuhah yang disukun kalau ada kalimat bahasa Arab akhirannya itu huruf ta' yang terbuka dia disukur harokatnya, maka dia merupakan fi'il contohnya ada kolaj jaj kolaj, jaj disana ada kalimat akhirannya atau di akhirnya ada huruf tak harokatnya sukun maka dia sudah pasti termasuk fi'il silahkan kalau mau dicetak tanda-tanda fi'il yang pertama diawali kot, kedua diawali sin, ketiga diawali saufa keempat perakhiran tak sukun boleh ditulis contoh-contohnya juga ya biar tidak lupa kalau misalnya aku pegang mau jatuh mau reprim aja nanti materinya boleh silahkan ini yang kameranya dimatikan masih tetap standby kan tanda-tanda fi'il silahkan dicatat ya yang pertama diawali kot kemudian diawali sin ketiganya diawali saufa keempatnya berakhiran tak mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah menikmati sudah mencatatnya sudah kita lanjutkan masih seputar tanda-tanda fi'il ini ada artinya ya sin dan saufa itu artinya sama-sama akan tapi untuk sin sa menunjukkan waktunya yang dekat kalah sayur amun janganlah demikian selamat mengetahui akan mengetahuinya itu dalam jangka waktu ya dekat atau tidak akan lama lagi mereka akan mengetahui gitu saya alam tapi kalau saufa dia menunjukkan waktu yang masih lama saufa yang mamut akan mereka akan mengetahui tapi akannya itu masih lama masih jauh kapan itu saufa kemudian ini disini ada untuk mengetahui fi'il bisa ditoleh melalui dua cara dari mana kita tahu kalau ini fi'il yang pertama bisa dilihat dari artinya kalau artinya menunjukkan kata kerja oh berarti ini sudah pasti fi'il yang kedua bisa melalui tanda-tanda yang tadi kalau ada sin kalau ada saufa pot atau taknis tak sopun di belakang dari sana kita bisa tahu bahwa itu adalah fi'il sampai disini tentang fi'il ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang belum dimengerti sekali lagi fi'il itu dia merupakan kalimat dalam bahasa Arab yang menunjukkan pada kata kerja ya mau menulis berdoa berdiri kemudian apa menyampu membaca itu semua kata kerja gitu ya nah kalau dalam bahasa Arab ada kalian menemukan yang artinya kata kerja seperti itu berarti itu fi'il gitu ya setelah fi'il kita lanjutkan pada harap untuk harap dia merupakan kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersama dengan kalimat lain jadi harap ya artinya kita gak apa arti harap itu kita tidak akan paham kecuali kalau disambungkan dengan kalimat yang lain mau itu isim ataupun fi'il nah dalam bahasa Indonesia ma huruf ini disebut dengan kata sambung kata menghubung atau kata tugas contohnya disini ada min artinya dari kemudian idar artinya apabila kemudian suma artinya kemudian au artinya atau wa artinya dan kemudian disini ada in artinya jika nah huruf-huruf ini dia mereka tidak akan diketahui maknanya apa maksudnya apa kalau hanya berdiri sendiri jadi harus ada fi'il atau isim bersama huruf ini min dari dari apa dari mana kita tidak paham maksudnya dan lain sebagainya wa dan maksudnya dan apa apakah dan-dan kalau dan-dan apakah bahasa Arabnya wawah enggak ya kalau dan-dan dan-dan bersolek bukan wawah jangan ternat wawah artinya kan dan kalau dan-dan berarti bahasa Arabnya wawah enggak gitu juga gitu ya silahkan kalau mau dicatat ini definisi haraf haraf atau huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipenuhi maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain contohnya ini min boleh dicatat sebagian saja contohnya ya nah disini ada huruf yang paling sering muncul dalam teks-teks berbahasa Arab termasuk dalam Al-Furan yang paling sering muncul ini ada huruf jar namanya ada huruf jar disini beberapa yaitu ada min ila an ala fi di li ka rumba min artinya dari ila artinya ke an artinya juga dari ala artinya pada pada atau terhadap gitu ya kemudian fi artinya di dalam bi artinya dengan li artinya untuk ka artinya seperti rumba artinya kebanyakan ini huruf yang paling sering muncul dalam teks-teks berbahasa Arab termasuk Al-Quran namanya huruf jar mereka adalah min ila an ala fi li karun sudah sudah mencatatnya oke mumpung waktunya masih lama ya silahkan semuanya buka Al-Quran pada bawah kan silahkan buka Al-Quran yang di zoom juga silahkan buka Al-Quran siapkan Al-Quran sudah disiapkan Al-Quran sekarang silahkan dikerjakan tugas dua temukan masing-masing lima contoh untuk isim fiil dan harf dalam surat an-nasar yang mana surat an-nasar surat surat itu catat di buku dalam bentuk tabel seperti ini silahkan dikerjakan sekarang jadi dari surat an-nasar yang termasuk isimnya apa saja silahkan dicatat disini lima kemudian yang termasuk fiilnya dalam surat an-nasar itu ada apa saja tuliskan lima kemudian yang termasuk harf dalam surat an-nasar itu ada sejah tuliskan juga lima disini insya Allah semuanya ada masing-masing lima dikerjakan sekarang ya dikerjakan sekarang kalau ada yang sudah beres misalnya sudah beres lima isim boleh cumkan tangan perlihatkan ke kamera yang di zoom ya kalau yang disini kalau ada yang sudah beres misalnya isim dulu lima sudah beres boleh bawa ke ibu jadi ibu cek dulu silahkan kemarin isim itu yang menunjukkan pada kanan rendah kanan tempat nama tempat gitu ya nama orang nama hewan itu tenang suisi ciri-cirinya kemarin ciri-ciri isim sudah disampaikan diantaranya ada iklam ada tabuin gitu ya terima kasih Di surat An-Nasr ya Dari surat An-Nasr saja Di surat An-Nasr Iza Ja'a Nasrullahi Iza Termasuk isim Fiil atau Ja'a Termasuk isim Fiil atau Nasru Termasuk isim Fiil atau Termasuk isim Fiil atau Fiil Gitu Jadai 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 Sudah beres? Lima dulu boleh Mau isim dulu atau pinyol dulu Atau pinyol dulu Kalau ada yang sudah boleh Klik rest your hand Klik rest your hand Jangan semuanya mengerjakan Klik rest your hand 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton